Intro Penyelesaian dengan kalian dan keuletannya menggeluti usaha sol sepatu, kacamolo dan perbaikan ganggang parang selama 10 tahun. Yohan Kerewai mampu menyekolahkan kelima anaknya hingga jenjang perguruan tinggi. Berikut ipotanya untuk Anda. Terima kasih telah menonton! Say love baby let's go back to my flat and when we wake up never had a feeling like that I got a reason so man put that record on again. Yohan Kerewai, pria asing Kabupaten Tulu Pundama telah menggeluti usaha sol sepatu, kacamata renang dan perbaikan ganggang parang di pasar Sentrawosi selama 10 tahun terakhir. Hanya mengenang pendidikan di bangku sekolah hingga kelas 5 SD, membuat pria 46 tahun ini kesulitan mencari pekerjaan. Sebelum menjadi tukang sol sepatu, Yohan sempat beberapa kali mencoba bidang pekerjaan diantaranya sebagai operator senso dan buru di pasar sanggeng. Namun setelah belajar sol sepatu, Yohan kemudian memulai usahanya di pasar Sentrawosi. Yohan dan keluarga tinggal di rumah sederhana di Jalan Trikorawosi. Pengilaman yang tidak bisa dilupakan oleh ayah dari 5 orang anak ini adalah saat salah satu putranya hendak melanjutkan pendidikan serjana ke Pulau Jawa dan terbentur dengan biaya. Namun dengan tekat dan harapan yang kuat, serta hasil usaha sol sepatu, akhirnya sang putra bisa melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi tahun 2010 dan telah lulus dari sekolah pelayaran akhir tahun 2016 lalu. Kalau kamu menuntun pekerjaan ini, sejak apa? 2010 lalu. 2010 lalu. Itu ada kursus kah atau apa? Ini dari dulu waktu pasar lama di sanggeng itu. Pasar tinggal, ini belum pesa tinggal. Ini bukan, di beli barat sih itu, belum ada gerobat. Terus ini pun pakai barat, bekal. Mesti di beli barat, kalau-kalau terlepas itu kan dulu ada pas-pas di itu. Makan lagi teratiga, lalu ada daging. Ada, dulu ada segala, ada segala, ada segala, lalu beba. Membuat, ada membuat itu sendiri dari ini, ayo beba. Di beli kawan, apa yang tidak hanya, selain saja. Sementara itu dari jasa sebuah sepatu, Johan biasanya mematok harga mulai dari Rp20.000 hingga Rp45.000 sedangkan penjualan kaca renang dihargai Rp50.000 Setiap harinya dari hasil usaha yang ia jalani, mampu menghasilkan uang sekitar Rp200.000 hingga Rp400.000 Uang tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya Meski dengan usaha-usaha sepatu yang bersyukur mampu menghidupi keluarga dan menyekolahkan kelima anaknya, baik di jenjang perguruan tinggi maupun sekolah menengah atas SMA Jimmy Tabisul menyebarkan